Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya, nama saya Intan Pratiwi, tugas saya di Herbalife Nutrition adalah penanggung jawab untuk kegiatan CSR. Dan mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum kenal Herbalife Nutrition itu apa sih gitu ya. Herbalife Nutrition merupakan perusahaan nutrisi global, kami sudah 42 tahun beroperasi di dunia dan beroperasi di lebih dari 90 negara dalam mengajak masyarakat hidup aktif dan sehat. Di Indonesia sendiri tahun ini merupakan tahun ke-23 kami beroperasi dan perusahaan kami merupakan perusahaan yang bisnisnya dijalankan melalui sistem direct selling atau biasa kita kenal dengan sebutan multi-level marketing. Dan produk kami dipasarkan secara eksklusif oleh dan melalui member independen kami yang sudah terlatih untuk memberikan edukasi nutrisi dan kebugaran. Nah, Herbalife Nutrition dalam kegiatan sosialnya dibantu oleh Herbalife Nutrition Foundation yang merupakan yayasan nirlaba kami yang didirikan oleh pendiri Herbalife yaitu Mark Yuge pada tahun 1994. Dan HNF ya kita sebutnya memiliki visi dan misi yaitu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan di seluruh dunia untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik. HNF memiliki program yang diberi nama Program Kasa Herbalife Nutrition nih teman-teman ya. Di bawah naungan HNF ini, program ini bertujuan untuk membantu menyediakan akses ke nutrisi yang baik bagi anak-anak yang rentan di dunia termasuk di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara bermitra, dengan organisasi-organisasi non-profit lainnya untuk menjalankan program-program penyediaan nutrisi. HNF ini telah memberikan dana hibah ya teman-teman pada mitra organisasi dan memberikan bantuan nutrisi yang dibutuhkan serta mendukung upaya bantuan dalam bencana alam, mendagapi bencana alam. Di tahun 2020 sendiri, HNF telah menyalurkan dana bantuan jutaan dolar ya untuk 168 mitra sosial kami. Ada rumah sakit, sekolah, organisasi amal lainnya di lebih dari 58 negara. Dan pada tahun 2020 saja kami sudah membantu lebih, sorry, hampir 220 ribu anak-anak di dunia. Sejak tahun 2012, HNF telah menyalurkan bantuan ya lebih dari 700 ribu dolar atau sekitar 10,2 miliar kepada 4 mitra program Kasa Herbalet Nutrition untuk memberikan dukungan asupan nutrisi, edukasi nutrisi, dukungan perlengkapan dapur, perbaikan sanitasi, perlengkapan olahraga, penyediaan alat makan, serta penyediaan air bersih. Nah keempat mitra program Kasa Herbalet Nutrition di Indonesia ya ada Panti Asuhan Pondokasi AGP, ini sejak 2012 ya kami bantu. Kemudian ada Rumah Autis sejak 2014, kemudian Habitat for Humanity Indonesia dan Bali Caring Community ini bergabung dengan program kami sejak 2019. Kemudian di tahun 2019 yang lalu ya ini kemitraan kami dengan Habitat for Humanity Indonesia dalam rangka menyediakan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi di Kecamatan Maup, Tangerang, Provinsi Banten. Nah ini kemitraan yang juga mendukung upaya-upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia ya dalam mengentaskan stunting dan masalah kekurangan gizi di kalangan masyarakat. Nah kemitraan ini dalam proyek pembangunan fasilitas sanitasi di Maup ya ini di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Maup ya Tangerang. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga yang tinggal di Maup melalui pengentasan praktek buang air besar sembarangan. Nah tidak hanya itu teman-teman Maup itu kan sebenarnya dekat dengan Jakarta ya hanya 2 jam saja perjalanan mengendarai mobil, tapi masyarakatnya masih banyak yang tidak punya toilet ya sehingga mereka buang air besar di sungai, mencuci baju di sungai, menggunakan air sungai itu juga untuk masak nasi dan untuk air minum ya coba bayangkan betapa tidak higienisnya kehidupan sebagian besar masyarakat dimau. Nah akar masalahnya ini ada sebenarnya di sistem sanitasi ya sehingga ini menggerakkan kami untuk membantu masyarakat di sana mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik. Jadi melalui kemitraan ini kami menyediakan 15 toilet individu jadi dipasang di rumah-rumah warga begitu. Kemudian 3 unit toilet umum ya 2 fasilitas cuci, 4 fasilitas cuci tangan di berbagai titik di desa begitu. Karena ini kaitannya semasa pandemi ya kami ingin warga juga rajin cuci tangan gitu ya. Kemudian 3 toilet di salah satu sekolah di Mauk dan waterpoint ya ini air-air yang mengalirkan ke fasilitas-fasilitas sanitasi tadi. Ini kemudian fasilitas ini dikelola secara mandiri oleh warga. Nah kalau lihat data berikut ya ada sekitar hampir 4.000 keluarga ya yang tidak punya toilet ya teman-teman. Ini di tahun 2018 saja namun di tahun 2019 ini angkanya juga sudah berkurang menjadi 2.700an keluarga. Nah selain Herbalife Nutrition teman-teman sudah banyak juga pihak swasta lain yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas sanitasi di Mauk ini. Jadi kami sebenarnya tidak sendiri dalam program ini banyak pihak swasta yang sudah lebih dulu berkecimpung di area ini begitu ya. Nah di Tangerang sendiri ini ada sekitar 3.000 anak ya. 3.000 anak hampir 3.000 anak menderita stunting ya. Mungkin mereka tidak akan tumbuh secara normal begitu. Dan kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa menderita stunting? Karena mereka tidak memiliki akses ke sanitasi yang baik gitu. Dan angka ini hanya di Tangerang saja ya teman-teman ya. Sementara ada banyak sekali wilayah-wilayah di Indonesia yang mengalami kondisi serupa. Maka ini menjadi penting teman-teman untuk sama-sama mengatasi isu stunting. Karena Indonesia ini terancam kehilangan generasi penerus bangsa. Nah kabar baiknya setelah program tahap satu ini berjalan gitu ya berdasarkan laporan analisis proyek ini berkontribusi terhadap tren perubahan positif ya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat mau. Terdapat peningkatan akses ke toilet yang aman dan tepat begitu ya. Akses ke sanitasi yang lebih baik dan akses ke air bersih. Nah dari proyek ini kami menemukan bahwa masyarakat di MAUK mulai menerapkan kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan sabun ya. Kebiasaan tidak lagi buang air besar secara terbuka. Kebiasaan mengkonsumsi air bersih yang sehat dan berkualitas. Nah ini ada juga kami buatkan laporannya seperti itu. Oke kemudian kami juga bermitra dengan Bali Caring Community pada tahun 2019 ya. Nah teman-teman mungkin kalau ke Bali mungkin bisa memperhatikan lingkungan di Bali ya sangat bersih. Tidak ada sampah di sekeliling Bali begitu ya. Teman-teman pernah enggak membayangkan sampah-sampah di Bali itu dibuang kemana? Jadi sampah-sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir di Karangasem teman-teman. Dan di sana banyak sekali anak-anak pemulung ya yang kurang beruntung. Sehingga kami putuskan untuk bermitra dengan Bali Caring Community ini agar dapat membantu pemenuhan asupan nutrisi untuk lebih dari 100 anak-anak di Karangasem. Jadi kami telah menyalurkan dana hibah begitu ya. Sejak tahun 2019 sebanyak total 1,7 miliar kepada organisasi mitra tersebut. Dan dana ini tentunya fokusnya untuk penyediaan makanan sehat harian, pendidikan gizi untuk lebih dari 100 anak selama setahun ya programnya jadi tahunan gitu. Nah ini gambar-gambar contoh anak-anak di Karangasem yang mendapatkan asupan nutrisi setiap pagi ya sebelum sekolah mereka sarapan bersama. Nah teman-teman semua, upaya ini merupakan bagian dari upaya global Herbalife Nutrition, kampanye Nutrition for Zero Hunger. Kampanye ini tidak hanya dijalankan oleh Herbalife Nutrition saja ya, tapi banyak perusahaan swasta lainnya yang juga mendukung kampanye Nutrition for Zero Hunger ini. Jadi inisiatif global ini memang bertujuan untuk mengatasi meningkatnya kelaparan, kerawanan pangan, dan kekurangan gizi di seluruh dunia. Dan targetnya kami ingin bisa mengatasi ini bersama-sama dengan pihak-pihak lain pada tahun 2030 nanti ya. Nah ini juga tentunya sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB nomor 2, yaitu memberantas segala bentuk masalah nutrisi seperti kelaparan, kekurangan nutrisi, dan gizi buruk. Oke sedikit saja ini di Herbalife Nutrition karyawan juga diajak untuk terlibat ya teman-teman dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini sejak tahun 2017 teman-teman. Jadi kalau lihat tadi di video diputarkan oleh teman-teman mix dan swa ya, banyak sekali perusahaan yang mengajak karyawannya untuk terlibat di kegiatan tanggung jawab sosial. Kami juga baru mulai teman-teman ya di tahun 2017. Jadi kami punya program namanya Global Mind of Purpose ya. Ini setiap bulan April, Global Mind of Purpose ini maksudnya bulan dengan tujuan baik gitu ya. Jadi setiap bulan April, di mana karyawan mendapatkan jatah 4 jam untuk menjadi sukarelawan di mana saja. Bisa dipanti asuhan, bisa membersihkan lingkungan, atau bahkan kami punya tim olahraga seperti basket dan futsal ya. Yang mana karyawan-karyawan kami ini yang hobinya olahraga ini bisa jadi pelatih olahraga bagi anak-anak program Kasa Kami gitu. Jadi karyawan boleh milih di hari apa dan di jam berapa mereka mau menjadi sukarelawan nanti biasanya saya dan tim yang akan menjadi koordinator program ini. Jadi karyawan yang mengerjakan program volunteer ini di akhir pekan mereka juga bahkan mendapatkan kompensasi uang lembur ya. Jadi dihitungnya lembur. Kalau yang weekdays dapatnya paid leave atau cuti berbayar ya. Jadi benar-benar perusahaan sangat mendukung program ini untuk semua karyawan ya. Ini bisa dilihat sebagian gambarnya. Nah kemudian ini juga tidak hanya diminati oleh karyawan saja, tapi seluruh member independen kami di seluruh kantor operasional di Indonesia ya. Jadi kami biasanya serentak menjalankan program ini secara mandiri. Jadi misalnya kalau terlihat pada layar ya yang ada, ada yang jadi pengajar di rumah autis begitu untuk menyediakan makanan bagi anak-anak. Ada juga yang ngajar olahraga seperti basket dan futsal. Kemudian ada juga yang berkunjung ke rumah sakit kanker. Ini di Banjarmasin, teman-teman karyawan kami di Banjarmasin. Ada juga yang di Pekanbaru, di Surabaya pun ada juga bikin sesi-sesi dengan anak panti asuhan. Bahkan yang di Jakarta ikut memungut sampah ya di Taman Ragunan. Ini karena dekat dengan kantor kami di Cilandak begitu. Jadi semua program ini dibiayai oleh perusahaan dan ini program yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman karyawan dan member independen kami karena mereka bisa ikut merasakan bagaimana berkontribusi untuk lingkungan sekitar mereka, menjadi lebih empati, dan juga memiliki pengalaman sebagai sukarelawan yang kami temukan ini bagi mereka sangat-sangat bermakna ya teman-teman. Oke ini terakhir saja. Ingat waktunya sangat singkat ya. Jadi selama pandemi kami harus memindahkan program sukarelawan karyawan yang tadinya offline menjadi online begitu ya. Ini juga kami punya program namanya Kasa Star ya. Mengajak anak-anak program Kasa kami untuk bisa bermain dan belajar bersama kakak-kakak di Herbalife Nutrition. Nah ini adalah program, ada program olahraga, ini dipandu oleh teman-teman karyawan ya. Kemudian ada program sesi kreatif, kami juga menyediakan buku tentang nutrisi karena sejatinya kami ingin menumbuhkan kesadaran anak-anak ini ya akan pentingnya nutrisi seimbang dan olahraga, kemudian ini penting untuk pertumbuhan mereka begitu ya. Terima kasih.